Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya nih kepada MTXL, kepada teman-teman semua yang sudah hadir, kepada Ibu Dian juga yang sudah hadir, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi di malam yang penuh rahmat ini. Alhamdulillah sudah banyak banget ilmu yang didapetin dari Mas Marwan, Mbak Iwul, Mas Nirwan. Jadi saya di sini hanya akan menambahkan sedikit sharing yang ringan-ringan aja, sharing dari pengalaman saya selama ini. Dan insya Allah nggak ada maksud untuk kria murni hanya karena ingin berbagi pengalaman aja. Jadi kalau judul mungkin kelihatannya berat, tapi sebenarnya yang mau saya share itu adalah mengenai investasi dalam bekerja untuk masa depan atau sebenarnya bagaimana kita bekerja sebagai investasi kita untuk masa depan. Dan investasi itu kayaknya sekarang di masa pandemi itu jadi tema yang ngetrend banget, tapi investasi seperti apa sebenarnya yang bisa kita lakukan saya mencoba untuk sharing di sini. Nah, sebenarnya investasi itu apa sih? Saya ambil ini dari beberapa referensi. Investasi itu adalah menanam modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dan investasi itu sebenarnya juga merupakan kegiatan yang dianjurkan di dalam Islam. Kenapa? Karena tentunya daripada kita menimbun modal yang kita miliki dan akhirnya menjadi sia-sia. Nah, kalau kita mendengar kata investasi itu setiap orang itu pada umumnya akan berpikir kalau investasi itu adalah gimana mengelola uang agar jumlahnya bisa berlipat ganda, agar bisa cepat kaya, bisa jadi sukses, bisa hidup jadi sebagai sultan dan semua tujuan-tujuan dunia lainnya ya. Tapi sebenarnya yang mau saya bahas di sini itu sebenarnya bukan investasi ekonomi yang semacam itu, melainkan sebenarnya bagaimana kita bisa mengelola modal kita di dunia, tapi untuk investasi di akhirat. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari ya, kita itu bekerja di Excel itu mendapatkan nikmat kerja yang luar biasa. Dan nikmat kerja yang luar biasa ini sebenarnya memungkinkan kita untuk bisa berinvestasi di dunia dan di akhirat sekaligus. Yang saya ketahui ya, investasi akhirat itu ada tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, saya nggak akan membahas mengenai bagaimana mendidik anak yang soleh, karena saya yakin ini Mas Marwan dan Mbak Iwul yang punya anak yang sudah lebih besar, lebih ahli di sini. Tapi saya sedikit sharing mengenai bagaimana kita dalam bekerja juga sebenarnya bisa sekalian berinvestasi baik di dunia maupun di akhirat melalui modal yang sudah kita miliki, yang kita dapatkan dari bekerja. Baik itu berupa materi maupun berupa ilmu. Nah, mungkin kita semua, belum semuanya lah, kita mampu untuk melakukan sedekah jariah gitu ya, seperti membangun masjid. Tapi sebenarnya kita dengan penghasilan yang kita miliki, kita bisa memulai dengan hal yang sangat mudah, yaitu dengan sedekah, zakat, dan infak setiap bulannya dari gaji kita. Tapi lebih dari itu sebenarnya kita juga bisa berinvestasi tanpa mengeluarkan materi, yaitu dengan berbagi ilmu yang kita miliki. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diajarkan kepada orang lain, dan apabila mereka terus mengamalkannya, itu insya Allah akan menjadi investasi akhirat buat kita. Nah, ini semua sebenarnya bisa kita dapatkan karena ya Alhamdulillah kita memiliki pekerjaan. Di saat pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang yang tidak seberuntung kita, yang bisa bekerja dan stabil, memiliki pendapatan yang stabil, dan juga mata pencaharian yang mencukupi. Nah, namun terkadang kita itu tidak menyadari kalau kita itu suka mengeluh dalam pekerjaan kita. Misalnya saat kita harus bekerja di weekend, kita ngeluh. Saat diberikan pekerjaan yang lebih, yang diluar daripada pekerjaan kita, kita ngeluh. Ini diluar KPI saya, atau ini harusnya bukan saya yang ngerjain, atau apapun. Atau misalnya saat ada perubahan, kita dipindahin ke unit yang lainnya, kita juga mengeluh. Nah, padahal sebenarnya, di balik itu semua, banyak ilmu yang bisa kita dapetin. Saat bekerja, misalnya di weekend, kita sebenarnya jadi belajar bagaimana kita harus mengelola waktu yang baik, agar pekerjaan kita bisa cepat selesai, dan akhirnya kita bisa weekend bersama keluarga. Itu sebenarnya adalah kita dapat ilmu time management, tanpa kita sadari. Saat kita diberikan pekerjaan di luar tanggung jawab kita, atau di luar fungsi kita, itu sebenarnya artinya kita diberikan kesempatan untuk belajar ilmu baru, untuk kita kuasai. Ini sama seperti yang diceritakan Pak Marwan tadi, bahwa kita itu harus berani untuk terus belajar. Nah, saya mau cerita sedikit dulu. Waktu saya kecil dulu, cita-cita saya itu sebenarnya ingin menjadi dokter. Anak kecil zaman dulu selalu pengen jadi dokter, pengen jadi pilot ya. Nah, waktu saya di SMA, saya pun juga masuk di jurusan IPA, atau MIPA mungkin sekarang. Nah, singkat cerita, waktu ikut UMPTN, zaman saya namanya dulu UMPTN, sekarang SBM PTN kalau nggak salah. Nah, saya pilih itu kedokteran UI, tapi Alhamdulillah nggak lolos. Nah, justru lolosnya adalah di pilihan kedua saya, yaitu divisif UI. Sebenarnya pada saat itu saya kecewa, karena saya sangat mengharapkan bisa jadi seorang dokter, bisa membantu orang, dan lain-lain lah. Nah, jadi akhirnya saya coba lagi tahun depannya. Ternyata saya juga masih nggak lolos. Nah, di sini saya masih ingat sampai sekarang adalah nasihat dari orang tua saya pada saat itu, bahwa bilang, saya diingatkan bahwa ini adalah takdir yang harus kita terima. Karena Allah itu sudah mengatur jalan yang lebih baik di depan sana. Akan banyak ilmu yang bisa saya pelajari. Nah, kalau misalnya kita bisa menguasainya, maka akan menjadi modal saya dalam bekerja ke depannya. Pada saat itu saya belum mengerti bahwa itu sebenarnya adalah modal saya atau investasi saya untuk ke depannya. Nah, pada saat itu saya baru menyadari di tahun-tahun berikutnya bahwa divisip itu bukan cuma belajar ilmu sosial, ilmu politik, tapi ternyata di situ saya juga belajar ilmu komunikasi, ilmu marketing, ilmu sales, dan lain-lain. Dan justru ilmu tersebut akhirnya menjadi investasi saya dalam menjalani karir hingga sekarang. Dan pada saat dulu saya tidak menyadari itu, tapi sekarang baru saya memahami bahwa ini adalah ilmu yang menjadi investasi saya, investasi kita gitu ya di dunia. Dan sampai dengan saat ini, setiap kali saya di challenge gitu ya untuk menguasai hal yang baru, saya berusaha untuk menjalani challenge tersebut dengan serius ya. All out dan ikhlas. Tiga hal itu aja kuncinya. Serius, all out, dan ikhlas. Nah, sehingga pada setiap kita berhasil menguasai hal yang baru, maka ilmu tersebut akan menjadi investasi kita untuk karir pet yang lebih baik. Dan itu adalah ilmu yang menjadi investasi saya, investasi kita di dunia. Nah, teman-teman percaya enggak? Kalau ilmu yang kita miliki saat ini juga sebenarnya bisa menjadi investasi kita di akhirat. Jika ilmu yang kita miliki itu kita share, kita bagi, dan kita ajarkan ke orang lain sehingga akhirnya orang tersebut mendapatkan manfaatnya dan mengamalkannya. Nah, tentu saja ini akan menjadi investasi kita di akhirat ya. Banyak sebenarnya dari kita yang bisa berbagi ilmu, contohnya menjadi pembicara di Lightning Talks seperti malam ini. Seperti tadi Mas Nirwan share gitu ya, bahwa sekarang beliau berani gitu kan untuk sharing di, apa namanya, di forum-forum. Itu luar biasa. Di situ Mas Nirwan sudah sharing ilmu kepada yang lain. Nah, bisa juga kita sharing ke internal team kita pada saat kita mendapatkan ilmu baru. Ataupun sharing-sharing di social media. Ya, hal-hal kecil bisa di sharing di social media dan itu kalau misalnya hal yang baik dan positif bisa menjadi inspirasi bagi orang yang membacanya. Nah, kalau saat ini saya dipercaya bekerja di Korkom, Alhamdulillah itu perusahaan yang kita sayang ini, Excel itu sangat terbuka ya dalam ide-ide kegiatan CSR. Khususnya untuk membantu sesama. Nah, salah satunya kami itu bekerja sama dengan HC ya. Ada Pak Hira tadi saya di sini. Kita bikin program yang disebut Employee Voluntary Program atau Berbagi Bersama Bangun Negeri. Di mana sebenarnya para employee itu di sini tuh bisa secara bebas berpartisipasi, berbagi ilmu kepada adik-adik kita, baik di SMA ataupun di SMP. Nah, ilmu yang diajarkan di sini juga bisa tentang banyak hal tentang apa yang kita kuasai. Teman-teman yang memang menguasai jaringan bisa berbagi ilmu tentang jaringan, yang menguasai digital bisa berbagi ilmu tentang digital, IOT, bahkan hobi, fotografi misalnya, atau public speaking, finance, dan lain-lain. Nah, belum lagi kita juga punya program yang sisternet. Di sini juga ada Mbak Astri yang dulu pegang sisternet, di mana karyawan-karyawan yang perempuan juga bisa berbagi ilmunya ke sesama perempuan Indonesia untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan Indonesia. Jadi, sebenarnya ini semua adalah nikmat yang luar biasa, karena kita tuh sebagai karyawan Excel tuh bisa berbagi ilmu dengan mudah dan difasilitasi untuk berinvestasi di akhirat. Jadi, Alhamdulillah sebenarnya kita itu memiliki nikmat yang luar biasa dan saya juga ingin mengajak ya semua teman-teman yang hadir malam ini untuk berbagi di setiap kesempatan yang memang baik itu disediakan oleh perusahaan ataupun melalui hal-hal yang kecil, melalui sosial medianya atau melalui kesempatan di timnya dan lain-lain. Nah, kalau kita kembali lagi ya ke tadi, bagaimana cara investasi menurut Islam. Ini saya mengutip hanya sebagian kecil dari referensi yang saya dapat, yaitu sebenarnya dasar hukum investasi menurut Islam ini salah satunya ada di Al-Quran, di surat Al-Lukman ayat 34, di mana tafsirnya secara tegas itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan, serta kejadian apa yang akan terjadi pada hari esok. Sehingga dengan ajaran tersebut, manusia itu diperintahkan untuk selalu berusaha atau berinvestasi sebagai bekal di dunia dan di akhirat. Nah, landasan ini sebenarnya sudah sangat kuat. Ada juga landasan yang berdasarkan hadis dan lain-lain, bahwa kita itu harus selalu berusaha berinvestasi. Jadi, sekali lagi nih teman-teman, investasi itu sebenarnya kan adalah suatu usaha yang membutuhkan modal sampai akhirnya kita bisa menuai hasilnya di masa depan. Modalnya tidak harus berupa materi, ilmu yang kita miliki pun bisa menjadi modal kita untuk berinvestasi untuk akhirat kita kelak. Nah, semoga kita juga bisa menjadi orang yang sekali dayung tuh dua tiga pulau terlampaui, yaitu orang yang berinvestasi di dunia, sekaligus di akhirat dalam sekali investasi, menginvestasikan ilmu. Nah, akhir kata mungkin ini singkat saja dari saya, jangan berhenti berbagi ilmu meskipun tidak ada yang menguji. Sebab yang kita cari itu bukan balasan dari manusia, tetapi balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai manusia sebenarnya hanya bisa berusaha dan menggunakan modal ilmu yang kita miliki. Berusaha untuk apa? Tentunya kita semua berusaha agar kita bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Meskipun pada akhirnya keberhasilan ataupun kegagalan investasi kita, dunia akhirat itu merupakan murni kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, demikian sharing saya malam ini. Karena ilmu saya juga belum banyak. Jika ada yang bermanfaat silahkan diamalkan. Namun, jika ada salah mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.